Saya ingat catatan harian dari seorang worship leader, tentunya di Indonesia, karena worship leader ini harus memimpin penyembahan pujian setiap hari minggu. Dan rupanya di dalam catatan hariannya yang cukup kecil, dia tulisnya singkat saja. Dia tulis begini, Minggu pertama, baru menerima gaji, lagu yang dipilih, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Minggu kedua, gaji mulai dipakai, mulai mengalir, lagu yang dipilih, kasih Allah mengalir seperti sungai. Minggu ketiga, gaji mulai menipis, yang dipilih lagunya adalah Dewan Pasti Buka Jalan. God will make a way. Minggu keempat, gaji abis, lagu yang dipilih, Tuhan kasihanilah kami. Minggu kelima, mulai mau ngutang, lagu yang dipilih dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Tapi seriously, dia melakukan pemilihan lagu berdasarkan value apa yang dia alami. Dan kita juga akan menempatkan value daripada apa saja yang ada dalam hidup kita. Dan besarnya value itu, berapa besar harga nilai yang kita tempatkan kepada apa yang kita pikir penting dalam hidup kita. Itulah yang selalu menjadi fokus atau perhatian kita, menjadi tujuan kita. Kalau kita berpikir bahwa uang adalah segala galanya, kita habiskan waktu untuk mencari uang. Kalau kita pikir bahwa keluarga kita adalah yang paling penting, kita akan memikirkan untuk bisa mengasihi istri atau suami kita. Saya masih ingat, Tani kerja di Singing Water. Dia pernah cerita bahwa dia pernah membawa orang-orang hemba-hamba Tuhan dari negara lain untuk bawa oleh-oleh ke rumahnya atau pulang ke Taiwan atau ke mana saja. Untuk vitamin, untuk sesuatu yang dia pikir sangat berharga, dia berani bayar harga yang mahal, sampai ratusan dolar dia beli untuk vitamin, untuk kesehatan, untuk dirinya sendiri. Tapi untuk istrinya, dia ke one dollar store untuk beri oleh-oleh. We know that value-nya apa di dalam hidup dia. Dan kita sering juga menempatkan value yang sebenarnya kalau kita pikir kembali, value-value yang kita tempatkan di dalam hal yang kita pursue, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan rencana Tuhan atau bukan prioritas yang Tuhan berikan. Saudara datang ke gereja, pasti saudara punya value, sehingga saudara perlu datang ke gereja. Tapi pertanyaannya adalah, berapa besar value yang saudara tempatkan untuk bisa datang ke gereja? Pertanyaannya adalah, why you are here? Kenapa saudara ada di sini? Jujur, saya terus terang saja pada saat saya tahun 1982 datang ke Kanada. Saya pikir bahwa saya orang yang pintar, jadi ada kesombongan, saya bisa pergi ke luar negeri untuk menunjukkan kepada teman-teman saya di Indonesia bahwa yang namanya Billy Gumulya pasti bisa hidup di luar negeri. Tapi setelah saya sampai di sini, 21 Agustus tahun 1982, saya baru sadar bahwa Kanada mengalami resesi. Hidup saya di Indonesia bukanlah panutan sebagai orang Kristen. Setahun sekali ke gereja sudah bagus. Jadi hidup saya hanya memakai suatu prinsip bahwa asal saya jadi orang baik, tidak nipu, tidak membuat orang susah, setia kepada istri, cari kerja dengan jujur, sudah cukup. Saya pikir itu adalah fasa kehidupan yang baik. Saya pikir jadi orang baik itu sudah cukup. Tapi ternyata Tuhan membuat, mengobrak-abrik cara berpikir saya seperti itu. Dan pada waktu saya sampai di Kanada, satu minggu sesudah saya ada di Kanada, saya just realize bahwa ternyata cari kerjaan di Kanada tersusah karena unemployment-nya begitu tinggi. Tidak ada satu pun iklan di surat kabar setelah seminggu saya di sini yang cari ada lowongan tempat kerja. Akhirnya saya membuat nasar. Saya bilang, Tuhan kalau Engkau tolong saya, saya mau ke kerja lagi ya. Itu adalah mula saya datang ke kerja dengan motivasi yang tidak betul. Tapi jangan khawatir saudara, apapun motivasi saudara datang ke kerja, apapun saudara berpikir bahwa itu adalah motivasi saya datang ke kerja, Tuhan akan pakai saat itu atau waktu itu atau situasi itu untuk merubah saudara, asal saudara muat dirubah, sehingga saudara betul-betul mengerti apa maksudnya datang ke kerja. Dan saya hari ini diberi tugas untuk menyampaikan berbicara mengenai religion dan relationship. Sebab dua hal itu sangat berbeda. Dan tema hari ini adalah, sorry, tema bulanan adalah persekutuan dengan Kristus, tema bulan ini adalah, tema minggu ini adalah religion dan relationship. Kenapa Anda di sini, kenapa saudara ada di sini? Saudara pikir, mungkin saudara datang ke sini karena saya pikir sebagai orang Kristen harus ke kerja setiap minggu. Itu adalah religion. Mungkin saudara pikir bahwa saya mau bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Mendingan, saudara mau ketemu dengan Tuhan. Atau saudara juga mungkin berpikir bahwa saya datang karena saya mau bersosialisasi. Teman-teman saya ada di sini, saya mau ketemu. Rasanya kalau nggak cerita sama teman saya, rasanya nggak enak hidup ini. Jadi saudara datang untuk berfilosyip. Dulu, waktu saya masih tinggal di Brampton, tahun 28 tahun saya tinggal di Brampton. Tapi pada waktu itu saya tinggal di satu rumah. Tahun 1987 kita beli, tahun 1994 kita jual. Pada saat kita mau jual, salesman yang bawa calon pembeli tanya kepada saya, alasannya apa sih saudara jual? Karena dia pikir saya berkelahi sama tetangga. Karena tetangga saya memang very unusual. Dia cet garasinya itu dua warna, pokoknya norak, saya lupa. Itu pink atau hijau. Pokoknya jelek sekali. Sehingga salesman-nya bilang, apa kamu gara-gara tetangga kamu, kamu mau pindah rumah? Saya bilang nggak. Tapi memang tetangga saya very unusual. Waktu saya belum ketemu dia, belum kenal dia benar-benar baru GK sebulan, dua bulan. Dia lihat kalau saya masuk ke mobil, keluar dari mobil, bawa alkitab. Sampai akhirnya, karena terlalu sering, dia tanya, dia tanya gini sama saya. How many times you go to church? Dia tanya. Hey, William. Saya dimanggil William. Nggak dimanggil Billy. Nggak tahu kenapa. Padahal saya udah kenalin nama saya Billy, bukan William. Hi. How many times you go to church? Lalu saya pikir, waktu itu saya lagi keluar dari itu bawa alkitab. Hari itu memang karena ada seminar di gereja dan lain sebagainya, empat kali kan. Saya bilang, this week I go to church four times. Terus dia menolkot, dia kaget. Dia bilang, four times in a week. Dia bilang, you must be really bad to go to church four times in a week. Me katanya, I only go to church twice a year. Christmas sama Easter. Dia punya satu persepsi yang keliru juga. Bahwa ke gereja itu rupanya bayar nasar karena kita sudah banyak kesalahan. Kita harus datang ke gereja. Dan saya percaya juga mungkin saudara pikir begitu. Saudara, I have to go to church. Supaya nggak feel guilty. Nggak ditelepon sama Pak Surju kalau saudara nggak ke gereja. Tapi sebenarnya apa sih yang namanya datang ke gereja? Apa namanya yang bedanya antara religious and relationship? Sebenarnya yang saya mau kemukakan di sini adalah bahwa kekristianan itu bukan agama. Kekristianan saudara sering dengar, bukannya religion. Kekristianan adalah relationship. Agama-agama lain, dan kalau saya mau teruskan lagi ya, saya nggak terlalu paham mengenai agama-agama lain. Tapi saya percaya bahwa ada kesamaan dari semua agama yang ada di dunia. Yaitu yang namanya agama itu artinya secara literal itu dikatakan sebagai to tie back. Mengingatkan kembali, memultikan kembali antara hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi religion dibuat oleh manusia. Sorry, tiba-tiba kering. Religion dibuat oleh manusia yang berisi dengan hukum-hukum dan peraturan, di mana hukum-hukum dan peraturan itu akan membawa kepada kematian. Tidak ada kehidupan. Jadi religion itu buatan manusia isinya rule and regulation and tradisi dan ritual dan lain sebagainya untuk supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. To tie back to the Lord, kepada Tuhan. Sedangkan relationship adalah dibentuk oleh pengertian dan kasih karunia yang membawa kita kepada kehidupan. That is relationship. Dan kekristianan bukanlah sebagai agama, kekristianan adalah relationship. Dan kalau di dalam semua agama itu ada aturan-aturan untuk hidup berbuat baik, hidup-hidup berkelakuan baik, supaya berkenan, ada perkenanan Allah di dalam kita melakukan ibadah di dalam religion. Tapi relationship bukanlah usaha kita, tapi itu adalah kasih anugerah Allah. Grace yang kita tidak bisa earn, yang kita tidak bisa deserve, tetapi diberikan Allah dengan cuma-cuma sehingga kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. That is very, very big difference. Kita dari Indonesia saya percaya, dulu zaman saya dulu masih hidup di Indonesia, bukannya masih hidup, tapi masih hidup di Indonesia. Kita punya KTP, dan KTP-nya itu selalu ada tulisannya agama. Dan saudara, di dalam agama itu mungkin saudara akan tulis Buddha, Hindu, Roman Katolik, Kristen. Jadi kita sudah terpengaruh bahwa yang namanya kekristianan adalah agama. Padahal sebenarnya yang saya mau sodorkan di sini adalah yang namanya kekristianan, adalah relationship. Amin, saudara? Amin. Oke, now, kenapa saya bisa mengatakan semacam itu? Kita lihat di dalam slide yang ke-3A. Jadi agama itu biasanya diekspresikan di dalam rule dan regulation, ritual dan tatsara keperibadah. Tetapi kekristianan itu bukan. Sekalipun Allah sendiri di dalam kejanjian lama memberikan hukum-hukum yang namanya hukum Torah. Tetapi perbedaannya di dalam atau tujuan utama daripada hukum Torah yang diberikan kepada manusia, lalu dengan tata-tata aturan agama yang lain, ritual dan lainnya itu beda. Kalau agama yang lain, ritual dan sebagainya itu, kalau kita melakukannya dengan baik, lalu kita bisa dikenan oleh Tuhan, ada perkenanan dari Tuhan. Tapi kita semuanya tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan secara sempurna semua apa yang dikendaki oleh rule and regulation dari agama. Tidak akan pernah bisa. Dan kalau kita meleset saja satu atau dua, kita sudah tidak sempurna dan konsekuensinya besar. Tetapi di dalam kekristianan bukan. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, Sebab hukum Torah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi, Di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada Musa akan hukum-hukum yang harus, ditaati oleh umatnya. Di dalamnya ada standar-standar yang tidak seorang pun manusia dapat memenuhinya, sampai Yesus datang dan mampu memenuhinya. Hukum-hukum itu membuat manusia tersadar akan keberadaannya yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan juga tersadar akan dosa-dosanya. Itulah sesungguhnya maksud Allah memberikan hukum Torah melalui Musa untuk manusia. Jadi, itu sesungguhnya maksud Allah memberikan hukum Torah melalui Musa untuk manusia, supaya, slide 3B, Roma 3.20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Torah. Karena justru oleh hukum Torah, orang mengenal dosa. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, Jadi kita lihat bahwa Allah seolah-olah membuat agama, tetapi sebenarnya memberikan hukum Torah supaya manusia tersadar bahwa dengan melakukan segala peraturan dan sebagainya, manusia tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Masalahnya bukan di hukum Torahnya, tapi di kita sendiri. Kita tidak dapat memenuhi standar-standar Tuhan. Kalau mau hidup di dalam hukum Torah, maka semua rule dan regulation harus diikuti secara keseluruhan, dan itu pasti kita tidak akan dapat melakukannya. Kita lihat di Roma 10.4 dikatakan, Tetapi hanya Kristus sendiri saja yang dapat memenuhi hukum Torah dan membuat jalan yang baru untuk mendapatkan pembenaran oleh iman di dalam dia. Roma 10.4 dikatakan, Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Torah, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus karena dia sudah mengenapi hukum Torah, kita dibenarkan karena apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, kita bukan dibenarkan oleh karena perbuatan kita, bukan dibenarkan oleh perbuatan baik kita, tapi perbuatan Kristus kita dibenarkan. Itu kuncinya. Kemudian kenapa kalau kita pikir harus seperti itu, kenapa Kristus harus mati di kayu salib, harus kematiannya harus menjijikan, atau begitu kecil yang diterima oleh Kristus. Karena di dalam Ibrani 9.22b, selain 4b, 9.22b dikatakan, Dan tanpa penumbuhan darah tidak ada pengampunan. And without the shedding of blood, there is neither released from sin, and is killed nor the remission of the Jew, and merited punishment for sins. Tuhan memberi persyaratan, suatu korban yang sempurna, seorang yang benar, seorang yang tidak mengenal dosa, untuk membayar dosa manusia. Korban itu adalah anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Tidak ada yang lainnya yang dapat memenuhi persyaratan Tuhan. Hanya darah Kristus yang dapat mensucikan dan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Yesus anak Allah adalah juruselamat, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita menerima apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib untuk saudara, saudara akan setuju kalau hanya Yesus yang dapat mengambil dosa-dosa kita melalui kematiannya. Slide 4C, 2 Keren 521 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita semua dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Yesus mengambil dosa-dosa kita dan meletakkan di dirinya supaya kita yang percaya kepada Yesus dapat dibebaskan dari dosa. Yesus bangkit dari kematiannya supaya kita yang percaya di dalam Dia dapat hidup bersama dengan Dia. Jadi yang saya mau simpulkan adalah kalau kita menerima semuanya, menerima apa yang sudah dikatakan atau yang sudah dilakukan, yang sudah dialami oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Sehingga dosa dan segala upah dosa yang maut itu ditimpakan kepada Yesus pada saat Dia mati di kayu salib. Itu adalah esensi daripada kekristenan, esensi daripada siapakah Yesus di dalam hidup kita, esensi daripada relationship kita adalah kepada Tuhan, rekonsiliasi pemulihan kita kepada Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam hidup-hidupnya. Dan itu adalah untuk menanggung segala dosa dan membenarkan kita. Jadi esensinya adalah between religion and relationship, kekristenan adalah relationship melalui Yesus Kristus. Relationship dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam hidupan kita. Buat manusia, probably it is very difficult kalau kita mau betul-betul merenungkan sampai dalam ya, sulit untuk bisa mengetahui ini. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam sistem dunia, kita hidup di dalam falsafah-falsafah yang tanpa kita sadari, kita anut di dalam dunia ini. Contohnya, saudara, ada yang menatakan, Darius no freelance. Segala sesuatunya kita harus earn, segala sesuatunya untuk kebutuhan kita, kita harus dapatkan, karena itu adalah sistem dunia. Malah ada yang bilang bahwa Tuhan tidak dapat menolong orang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu sistem dunia untuk segala kebutuhan-kebutuhan kita. Karena Yesus pernah mengatakan di Matius 6, 23, Dia bilang, mengapa kau khawatir hatimu? Dia adalah burung pipit. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak menyimpan makanan di dalam lumbungnya, tetapi Allah memberikan makan bagi dia. Sedangkan kamu yang lebih berharga dari burung pipit itu, kenapa engkau khawatir? Masa kan Allah tidak memberikan engkau kebutuhan untuk hidupmu. Saudara renungkan, yang namanya kebutuhan, yang namanya need, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan akan provide. Berapa banyak dari kita mengalami ketakutan? Apakah kita bisa hidup? Apakah kebutuhan kita terpenuhi atau tidak? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Saudara akan lebih berharga dari burung pipit. Sedangkan burung pipit dikasih makan, masa Tuhan tidak memberikan makan saudara. Tapi berapa banyak kita khawatir, berapa banyak kita takut, berapa banyak kita tidak punya pengharapan di masa depan karena kita khawatir kebutuhan kita tidak bisa terpenuhi. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu dipenuhi oleh Tuhan. Kebutuhan manusia dipenuhi oleh Tuhan. Need manusia dipenuhi oleh Tuhan. Channelnya bisa macam-macam. Tapi sumbernya datang dari Tuhan. Salurannya bisa macam-macam. Salurannya bisa dari tempat saudara bekerja, bisa dari investasi saudara, bisa dari bisnis saudara, bisa dari suami saudara, bisa dari macam-macam channelnya. Saluran daripada manusia dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Tapi, kalau kita sungguh-sungguh kita mengerti kita sebagai anak Tuhan. Sungguh-sungguh kita punya relationship yang baik dengan Tuhan. Makin lama saudara akan mengetahui bahwa ternyata Tuhan itu begitu mengasihi kita. That is relationship. Saudara tidak akan pernah temui dalam agama apapun juga. Tetapi, di dalam kekristianan, karena itu bukan agama, karena itu suatu relationship. Saudara akan mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin, saudara. Di tengah kesibukan, saudara mungkin sibuk dengan bekerja, dengan cari duit, dengan melakukan banyak kegiatan sehingga saudara lupa. Tapi, kalau saudara pulang, saudara nyembah Tuhan, saudara bahasa Alkitab, saudara katakan, Lord, I miss you. Itu adalah suatu bentuk relationship yang saudara bisa alami setiap hari, sehingga dengan relationship semacam itu akan menubuhkan, akan merubah saudara, akan menubuhkan iman saudara, dan saudara akan lebih mengasihi Tuhan, dan bukti daripada kasih saudara kepada Tuhan adalah saudara mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu susah dibuktikan, sangat subjektif bagi tiap-tiap orang. Tapi, bukti daripada kasih kita kepada Tuhan adalah bagaimana saudara memperhatikan care kepada orang-orang di sekitar saudara. makanya firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia, sorry, kasihlah Tuhan alamu dengan segala akal budimu, dengan segala pikiranmu, dan dengan segala jiwamu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih Tuhan dibuktikan dengan bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Relationship, persekutuan yang begitu erat dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, itulah yang perlu dikejar di dalam kehidupan ini. Build your relationship dengan Tuhan. Membangun relationship sampai saudara itu betul-betul tahu bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi, Tuhan itu sungguh memperhatikan, Tuhan sungguh mencukupi segala kebutuhan kita. Karena kita tahu bahwa manusia masih harus diproses, masih banyak sering jatuhnya. Ronnie pasti bingung. Sebenarnya kalau dilihat saya dari Solo, jadi saya tahu Jawa, antara Inggris, Bahasa Indonesia sama Jawa, sebenarnya yang paling komprehensif, yang paling kaya itu orang Jawa, bahasa Jawa. Inggris, saya nggak tahu kalau ngomong Inggris terlalu pendek, bahasa Indonesia terjemahannya terlalu luas, terlalu panjang. Kalau saudara mau jadi translator, daftar saya, saya masih pegang translator, kita punya tujuh orang yang translate. Jadi kalau ada yang mau translate, hubungi saya ya, saya masih butuh translator. Tapi paling susah kalau yang ngajar atau yang memberikan sermon itu pakai bahasa Jawa. contohnya, kita sering jatuh sebagai manusia. Jatuh dalam bahasa Inggris manfall, tapi dalam bahasa Jawa, jatuh itu bisa paling sedikit 15 macam. Jatuh ke depan, apa? Bukan drosor. Jatuh ke depan itu apa? Bukan nyungsep. Jatuh ke belakang apa? Gebelak. Jatuh dari atas apa? Cibro. Jatuh dari jatuh tersandung apa? Jelungup. Jatuh, itu orang Surabaya, saya baru tahu. Jatuh, jatuh dan terus meluncur apa? Dlosor. Pakai N depannya, Dlosor. Itu bahasa Jawa. Jatuh dari ranjang, gelundung. Kalau gelundungnya berkali-kali gelinding. kalau gelindingnya berkali-kali keringkelan namanya. Jatuh, jatuh miskin, melarat. Jatuh, jatuh cinta, terisno orang yang enggak ada. Jatuh, jatuh tertidur, kesirep. Jatuh, jatuh, enggak bangun, jatuh enggak bangun, enggak mati. Jatuh, enggak siuman, semaput. So many things, jatuh. Buat bahasa Inggrisnya, fall. Jatuh. Manusia sering jatuh, tapi karena penyertaan dari Tuhan, kita dikuatkan kembali, kita diangkat kembali. Amin, saudara. Dan bagaimana kita menjaga hubungan kita supaya relationship kita dengan Kristus itu tetap benar, bukan karena agama. Relationship kita tetap terjaga dan bertumbuh terus di dalam hidup kita. Ada tiga hal. Lima hal. Nomor satu, hubungan yang genuine dan sehat dengan Kristus. Itu yang kita perlu jaga. Karena hubungannya adalah love relationship. Saya sebenarnya cuma dikasih satu ayat, satu Yohanes 4, ayat 18 yang dikatakan, satu Yohanes 4, ayat 18 yang dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan padang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Keinginan Tuhan, kita juga tadi nyanyi bahwa kita tetap ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Berarti mempunyai satu relationship yang dekat sekali dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita melakukan hal-hal yang Tuhan suka dan kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. itu adalah a very very encouraging love relationship dengan Tuhan. Loving relationship. Jadi hubungan yang genuine dan sehat dengan Kristus adalah kita mengasihi Kristus. Kita tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Lalu yang kedua, membereskan dosa dengan segera. Jadi kalau ada sesuatu dosa dalam hidup kita, kita bereskan dengan segera. Itu menjaga atau membuat hubungan kita intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah hubungan loving relationship, kita mengasihi Tuhan, kita tanya kepada Tuhan senantiasa apa yang membuat Dia senang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah membereskan dosa dengan segera. Yunus 1 ayat 1 dan 3 dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Relationshipnya dia memisahkan dari Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafong dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Relationship yang baik adalah kita selantiasa mendekat dengan Tuhan. Tuhan ada dalam kita Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Apapun yang membatasi atau yang mendorong kita menjauhi dari Tuhan kita perlu hindari. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan lekas membereskan dosa dengan segera. Karena dosa yang tidak diakui dosa yang kita tidak bertobat atasnya itu akan mendorong kita jauh dari Tuhan. Bukannya Tuhan menjauhkan kita Tuhan ada senantiasa untuk kita tetapi karena dosa itulah yang membuat kita didorong oleh dosa itu sehingga kita jauh dari Tuhan. Amin saudara. Kalau ada kalau saudara sudah punya rencana untuk membangun meminah relationship yang baik dengan Tuhan awasi segala sesuatu dosa saudara harus membereskannya dengan segera. Karena saya juga percaya di 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tidak bisa dihindari sebagai manusia kita akan melakukan dosa sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi sadari bahwa dosa itulah yang menjauhkan kita sehingga kalau kita bertopat atas dosa itu disini ada janji Allah bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa amin tidak ada satupun dosa yang kita lakukan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kecuali itu yang sering saudara dengar kalau kita menghujat roh kudus berarti kita sudah tegar tengkuk kita sudah tegar tengkuk itu unmultable unchangeable tidak bisa berubah dan tidak bisa dibentuk dan Tuhan selalu ingin membentuk kita Tuhan selalu untuk kita selalu berubah biarpun perubahannya kecil tetapi ada perubahan di dalam hidup kita amin saudara dan dan agen yang membuat kita bisa berubah bukanlah siapa-siapa tapi roh kudus sendiri roh kudus yang senarisa memberikan conviction dalam hidup kita amin saudara bukan pastor bukan orang yang khotbah bukan siapa-siapa tapi roh kudus orang-orang yang bisa dipakai untuk menegur memberikan koreksi memberikan conviction dan sebagainya tetapi your choice untuk mengikuti apa yang roh kudus bilang di dalam hidup kita dalam hati kita itulah yang dapat merubah kita perubahan selalu akan ada dalam hidup kita justru kalau tidak ada perubahan tanda tanya apakah saudara masih hidup atau tidak kalau tidak ada perubahan berarti apakah saudara berjalan ke arah proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita amin dan yang ketiga terus bertumbuh terus jadi yang pertama adalah mempunyai genuine relationship dengan Tuhan yaitu kasih yang kedua adalah membereskan dosa apabila ada cepat membereskan dosa dan yang ketiga terus bertumbuh menjalin hubungan berada di hadiratnya ada perubahan terjadi dalam hidup kita roh kudus bekerja merubah kita dan kemuliaan kepada kemuliaan kalau ada sesuatu tidak menyukakan Tuhan betobat karena dimana ada betobatan disitu pasti ada perubahan amin saudara jadi saudara tahu saudara ada disini is a divine appointment apapun motivasi saudara datang kemari tapi ketahuilah bahwa yang penting di dalam kekristianan adalah hubungan saudara dengan Yesus Kristus dengan relationship dengan Kristus amin saudara dan hubungan dengan Kristus itu dapat dikembangkan dapat lebih baik kalau saudara mempunyai hubungan karena kasih dengan Kristus loving relationship hubungan yang intin kedua membereskan dosa kesalahan-kesalahan secepatnya dan yang ketiga terus bertumbuh terus bertumbuh terus bertumbuh amin dan di dalam pertumbuhan saudara mungkin jatuh saudara mungkin membuat kesalahan tetapi tanpa kesalahan saudara tidak akan pernah belajar mana yang benar amin kalau saudara saudara sehingga dengar Thomas Alva Edison Thomas Watson itu IBM semuanya selalu kan bilang bahwa kalau kamu mau lebih sukses kamu harus buat lebih banyak mistake karena kesalahan-kesalahan itu yang akan mengajar kamu untuk bisa membuat suatu perbaikan dan sukses di masa yang akan datang saudara gak usah saya ceritakan tapi yang satu ini yang saya mau ceritain dan mistake jangan diulang karena kalau kita mistake kita gak ulang kalau kita ulang terus itu namanya kita gak belajar-belajar ada satu orang lagi explain sama tetangganya lagi orang ini berupanya kanan-kiri kupingnya lagi dibalut karena melepuh lalu dia explain sama tetangganya ini kuping saya yang kanan ini melepuh karena waktu itu saya lagi mau menstrika kemudian telponnya bunyi jadi saya salah angkat jadi saya saya angkat serikanya taruh sini melepuh oke itu yang kanan kalau yang kiri gimana ini orang yang gak pernah belajar dia nyalain orang itu orang yang terpon tadi lima menit kemudian dia terpon lagi haleluya itu orang gak pernah belajar dari mistake you have to learn from the mistake baru kita bisa membuat perubahan yang lebih baik amin saudara saudara ingat apa yang saya sampaikan hari ini kekristenan is not a religion a relationship bahwa kekristenan itu adalah hubungan intim dengan Yesus karena Yesus mengasihi saudara Yesus mencukupi segala kebutuhan saudara dan yang kedua membereskan dosa kalau ada dan yang ketiga terus bertumbuh supaya sukses demi sukses kemuliaan demi kemuliaan akan saudara alami amin kita berdoa ya Bapak kami mengucapkan syukur untuk firmanmu kami mengucapkan syukur atas apa yang sudah kau kerjakan dalam hidup kami kami tahu Bapak kami ada di sini apapun motivasi kami tapi kami sadar Bapak bahwa hubungan intim dengan Engkau adalah tujuan daripada kekristenan kami ajar kami Bapak untuk dapat senantiasa menjalin membangun memelihara hubungan kami yang intim dengan Engkau atas dasar kasih karena kami percaya Tuhan ketaatan dengan Engkau obedience kepada Engkau bukan karena termotivasi oleh hukuman condemnation tetapi hubungan kami dengan Engkau termotivasi karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu dan kami mau belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan buka mata hati rohani kami sehingga kami boleh melihat sekeliling kami kalau ada orang-orang yang Engkau bawa dalam kehidupan kami yang membutuhkan pertolongan apapun juga dari kami Tuhan bukakan mata kami sehingga kami boleh mengasihi mereka untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami terima kasih Tuhan dan juga Tuhan selidiki hati kami kalau ada dosa ada hal-hal yang membuat kami jauh dari Engkau Bapak tunjukkan Tuhan konflik kami terus menerus setiap hari sehingga kami dapat bertobat sehingga kami dapat belajar dari kesalahan kami sehingga kami terus dapat dirubahkan dibentuk oleh Engkau karena kami mau bertumbuh dalam Engkau Tuhan kami sadar bahwa kedewasaan kami di dalam Engkau tidak diukur daripada berapa banyak kami ke gereja tidak diukur dari pekerjaan atau ministry kami tidak diukur dengan apapun saja Tuhan tapi kedewasaan kami di dalam Engkau terukur daripada kasih kami kepada Engkau dan sesama terima kasih Tuhan izinkan kami terus Tuhan untuk terus bertumbuh sehingga kami sampai kepada apa yang Kau inginkan dalam hidup kami thank you Lord dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin selamat menikmati